Halo guys selamat datang di Bang Joc Jadi udah kali ini gue bakal ngasih tau kalian Kenapa gue buat channel youtube ini Pertama-tama Gue itu bosen Dan iseng buat channel youtube ini Dan tau kan zaman dulu tuh lagi hitsisnya youtube Dan gue juga lagi Kayak Ngikutin-ngikut temen gitu Jadi tuh Dulu tuh gue Sangat terobsesi sekali sama youtube Dan gak tau lagi gue harus buat apa Jadi tuh Dulu Gue buat video yang pertama itu Sebenernya iseng dan Cuma buat hiburan aja sih Gue juga lagi gabut Gue gak nyangka Pas selesai dapet itu Besoknya gue ke sekolah Temen gue ternyata udah ngeliat Dia liat dari youtube Katanya dia nge-dislike video gue Kan parah ya Orang mau ngeliat ya Terus udah kayak gitu Keesokannya gue gabut lagi Gue bikin video lagi Kayak video makan mie gitu Ada videonya Bisa kalian scroll ke bawah aja Nanti Kalian bisa liat disitu gue lagi makan mie Ternyata gue lagi nge-review Salah satu produk mie gitu Sebenernya gue tuh gak salah aja gitu Buat video-video kayak gitu Kayak Ya Gue Main-main aja gitu Dalam channel ini gitu Terus Kelanjutannya Pas gue udah SMP kelas 9 Ternyata gue Youtube-nya gak kepake Jadi gue Jadi Jadi channel youtube ini tuh Udah ditinggal Dapet tahun gitu Gak tau kalian bisa liat aja Tahun-tahunnya tuh Pokoknya tahun-tahunnya itu Panjang lah Terus Pas udah itu Gue buat channel youtube lagi Maksudnya gue bikin video Di channel youtube ini Pas Gue Mau ke SMA Pas gue udah lulus Gue buat channel youtube lagi Gila gue Bikin video yang baru Yang baru itu Yang kemarin Yang Nge-reaction Nangguin dia Makasih banyak buat yang udah nonton Terus Yang Paranormal experience Makasih juga Yang udah nonton Pokoknya Gue tuh bikin Itu tuh Cuma Sekedar Apa ya Gabut aja sih Dan sekarang gue juga lagi gabut Dan gue bikin video ini Karena gak ada kerjaan Gue Lihat dari orang lain Itu Kreatif banget Gue pengen kreatif Kayak mereka Tapi Pake cara gue sendiri Karena pasti ngerti dong Terus Udah kayak gitu tuh Gue Mikir Apa gue bikin video Terus ya Soalnya kan Sekarang Lagi Masa-masanya Pandemi Corona gitu kan Jadi kan Gue di rumah terus Jadi Daripada Gue selesai belajar Terus main hp Video macam Lebih baik gue buat video Bisa ditonton orang Ya mungkin Orang bisa terhibur Dengan video ini Gue juga gak tau Pendapat kalian gimana Kalian yang nonton ini Bisa Bisa komen Komen aja Dan Kalian tau Gue edit sendiri Dan edit Gue tuh Editor amatir gitu Gue gak bisa Ngedit yang Bagus-bagus banget Nah dari situ gue Mikir Kalau misalnya gue buat channel Itu terus Gue juga bakal ada kerjaan kan Jadi gak Gak istilahnya Gak nganggur aja Di rumah gitu Diem main hp Ngobong-ngobong waktu gitu kan Ya mungkin Pembahasan ini Cukup dari Segini dulu aja Dan mungkin Bakal ada video selanjutnya Yang bakal gue Upload lagi Yaitu Paranormal experience Kedua Tentang cerita Rumah kontrakan Kempat Dan rumah yang gue tempatin sekarang Oke Jangan lupa kalian Like Comment And subscribe Video ini Dan jangan lupa Tekan tombol lonceng Supaya kalian bisa Melihat video pertama Yang gue upload Terima kasih Sampai jumpa See you next video Bye 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 bye